Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita lanjutkan materi pertemuan kedua. Setelah pertemuan pertama, kita mencoba memadukan dan menemukan titik temunya, mencari ilmu, ketika kita mencoba memahami makna dari teknologi komunikasi. Kita sudah membahas makna komunikasi dari perspektif ilmu sosial, mencoba kita selaraskan dengan makna atau definisi komunikasi dari perspektif teknologi, khususnya teknologi komputer. Kita sudah sama-sama tahu banyak kesamaan, dan juga sudah memahami di mana letak perbedaannya. Secara khusus, komunikasi dari perspektif ilmu sosial pada prinsipnya adalah ingin mencapai sebuah tujuan, di mana tujuan itu diperoleh setelah kita melakukan pertukaran pesan, di mana para pihak yang berperan adalah komunikator dan komunikan, serta ada media tempat berlangsungnya pertukaran pesan tersebut. Sementara dari perspektif ilmu komputer, teknologi komputer, komunikasi dimaknai adalah sebagai pertukaran data, inch of data, di mana teknologi akan concern, yaitu pada bagaimana mempersiapkan sendernya, bagaimana menyiapkan receiver-nya, dan menyediakan salurannya. teknologi sendiri tidak concern terhadap apakah tujuan dari komunikasi itu tercapai atau tidak. Tetapi teknologi akan menjaminkan, akan menjaminkan atau memastikan bahwa transmisi atau pengiriman pesan tersebut, satu, dijamin akan sampai pada tujuan yang benar. Jadi karakteristik pertama adalah delivery. karakteristik yang kedua adalah menjaminkan error. Jadi transmisi data akan dilakukan secara akurat, di mana makna akurat adalah tidak ada error. Tidak ada error itu kita pahami sebagai apa yang sampai di tujuan, itulah yang dikirim di awal. Atau sebaliknya, apa yang ditransmisikan oleh pengirim, oleh sender, itulah yang bakal secara tepat diterima oleh receiver atau penerima. Oke, itu sudah kita pahami di pertemuan minggu yang lalu, sehingga ketika kita menggunakan teknologi sebagai alat untuk berkomunikasi, yang harus kita pahami adalah siapa yang harus mengontrol atau memastikan tujuan dari komunikasi itu itu tentunya bukan teknologi itu sendiri, namun kembali kepada para pihak yang berkomunikasi. Karena teknologi tidak punya concern terhadap hal tersebut. Tugas dia adalah delivery, tugas dia memastikan tidak ada yang error, dan tugas dia menjaminkan target waktu yang ditentukan bisa disapai dalam proses transmisi data. Itu yang sudah kita pahami di pertemuan minggu yang lalu. Oke, sekarang kita coba masuk ke materi yang setelah kita memahami prinsip dasar seperti yang kita bahas di minggu yang lalu, mari kita masuk ke materi awal dari teknologi komunikasi. Jadi, kita sudah sama-sama tahu bahwa yang namanya teknologi komunikasi itu adalah seperti jaringan saraf di dalam masyarakat sekarang ini. Jadi, satu, dia seperti jaringan saraf. Gimana cara kerja jaringan saraf? Dia akan mentransmisikan, misalnya kaki kita berjalan, kemudian tersandung batu. Karena yang tersandung batu itu adalah kaki. Tapi seluruh badan kita akan merasakan sakitnya. Bagaimana proses transmisi rasa sakit di jempol kaki kita yang tersandung batu, tapi nyut-nyutnya itu terasa sampai ke kepala. Itu jaringan saraf yang membuat kita bisa merasakan hal tersebut. Jadi, ada proses transmisi pengirimannya. Dan sepanjang proses transmisi pengiriman itu akan ada sensor-sensor. Sensor-sensor. yang terdistribusi di sepanjang tubuh kita ini. Dan dalam suajaringan saraf juga, selain ada yang mentransmisikan rasa sakit di kaki tadi, karena tersandung batu misalnya, ada sensor-sensor yang merasakan rasa sakit itu, berarti kalau kamu tersandung batu sampai berdarah, misalnya, tapi nggak terasa sakit. Kalau berdarah aja udah. Berarti kaki kamu itu sudah kehilangan sensor. Ada orang misalnya, jepit tangannya di pintu, tapi nggak merasa sakit. Hati-hati. Berarti ada sarafnya yang di tangan yang sudah nggak bekerja lagi. Kemudian sepanjang proses pengiriman pesan itu, tentunya akan ada yang namanya kontrol, pengendalian terhadap informasi, dan bagaimana interkoneksi. Hubungan misalnya, yang tadi yang saya bilang, sakitnya kaki yang tersandung, tapi rasa nyerinya, bisa keterasakan di tempat yang lainnya juga. Jadi, selalu ada yang namanya unit-unit yang saling ketergantungan. Interdependent units. Jadi, kalau kita lihat contoh-contoh sekarang ini, dewasa ini, kita tahu di mana teknologi itu sudah sangat kritikal, sangat esensial, sangat penting. teknologi komunikasi ini, misalnya dalam perdagangan. Bagaimana mungkin ekonomi Indonesia akan mengalami gejolak jika terjadi sesuatu pada New York Stock Exchange, bursa saham di New York. Tiba-tiba bursa saham di Hong Kong kolaps, misalnya. Contoh perdagangan dunia. Belum lagi entertain. dulu di zaman saya masih seumuran kalian, kita di Indonesia ini selalu terlambat kalau tahu ada film baru. kalau di Amerika Hollywood sudah booming, mungkin kita enam bulan kemudian baru ada filmnya main di Indonesia, di Baskop Indonesia. Tapi sekarang kalian, di Hollywoodnya saja, barangkali baru saja kemarin diluncurkan perdana, film baru tersebut, tapi di Indonesia kamu sudah bisa nonton dengan Netflix, misalnya. Kemudian lawangan kerja, lawangan beasiswa dari luar negeri, misalnya. Sekarang ini sangat mudah. Dan kalau kita ngomong soal politik, baru-baru ini kita sama-sama tahu bahwa bagaimana Afganistan itu dengan cepat kita tahu bahwa Kabul di bukota Afganistan sudah dipasih oleh Taliban. Dulu kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di sana. Nah sekarang bahkan baru saja terjadi, kita di sini sudah lihat beritanya. jadi kita lihat bagaimana teknologi komunikasi sekarang ini memiliki peran yang vital dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa setiap ada perubahan dalam teknologi komunikasi itu akan memiliki impact atau dampak terhadap masyarakat, terhadap kehidupan kita. salah satu contoh bagaimana revolusi industri jadi perubahan teknologi modern sekarang ini yang selalu kita dengungkan sebagai revolusi industri membuat mekanisme pengendalian terhadap kehidupan masyarakat lebih-lebih lagi dalam hal ekonomi dan sebagainya itu akan sangat berpengaruh. Amerika ganti presiden. Sebenarnya itu urusan Amerika ganti presiden. tapi setiap ucapan mungkin pidato atau sekedar pendapat dari seorang presiden Amerika itu bisa berdampak terhadap ekonomi dunia. Kenapa? Padahal cuma pidato katakanlah pidato dari seorang presiden Amerika. di ringkas kata teknologi komunikasi ini dengan segala bentuk perubahan-perubahannya dengan segala bentuk evolusi dan revolusinya suka tidak suka harus kita terima bahwa ini berdampak terhadap perubahan perubahan yang terjadi dalam masyarakat kita. Ini yang mungkin sekedar untuk pengantar yang menjadi landasan awal tentang mengapa penting kita melihat atau memahami tentang teknologi komunikasi. ini berlaku baik kepada masyarakat pemerintahan maupun aspek-aspek yang berkaitan dengan ekonomi politik dan sebagainya. Bahkan kalau ekonomi politik barangkali sangat terasa secara langsung dampaknya terjadi. Akan tetapi yang kita juga harus menyadarinya bahwa dampak terhadap kondisi sosial kemasyarakatan. Kami dulu enggak pernah kenal namanya K-pop. Kami dulu ketika saya remaja enggak pernah tahu yang namanya Gangnam Style. Kalaupun dulu zaman saya ada nama Big Dance sampai Michael Jackson menjadi ngetop itu kan memang sedunia sudah tahu semua dengan walking moons Michael Jackson itu tidak langsung berubah di Indonesia. Setelah booming di seluruh dunia baru kita. Tapi kalau sekarang entah disadari apa tidak banyak budaya-budaya asing yang sudah yang sudah perlahan-lahan meresap 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 masuk tanpa kita sadari itu menjadi suatu kebiasaan di kalangan kita. saya tidak tahu apakah budaya-budaya Korea itu kira-kira dampaknya terhadap generasi muda Indonesia seperti apa. Itu semua akibat teknologi komunikasi yang membuat kita sangat mudah berhubungan dengan pihak luar. Pihak muda berhubungan dengan pihak luar. Itu akibat ada teknologi komunikasi. Lama-kelamaan bisa jadi generasi muda kehilangan apa ya kehilangan ininya kehilangan jati dirinya karena secara tidak langsung budaya-budaya asing itu meresap meresap lama-lama membuat budaya yang asli dari dalam negeri sendiri lama-lama kehilangan. jadi tadi sudah saya singgung bahwa teknologi komunikasi memiliki peran yang besar ya baik pada sektor ekonomi perdagangan maupun masyarakat kenapa karena jarak geografis bukan lagi halangan bukan lagi halangan ya kalau dulu transmisi atau penyaluran budaya asing itu harus lewat tentuhan langsung komunikasi langsung ketemu langsung sama orangnya tapi sekarang tanpa harus ketemu secara langsung pun bisa berlangsung atau bisa terjadi namanya transmisi budaya tersebut kalau kamu baca sejarah Jepang Jepang itu di zaman Togun Tokugawa bukan Jepang modern sekarang bukan tapi Jepang yang dulu itu sempat mereka itu dalam periode waktu 200 tahun mereka mengisolasi diri mengisolasi diri kenapa karena Shogun itu semacam pemimpin mereka itu Shogun Tokugawa itu sempat ya dulunya sempat membuka diri dengan bangsa asing kalau kita lihat sejarah Jepang Jepang itu kalau lihat dari sisi budaya dan agamanya saja mereka itu aslinya agama Shinto Shinto itu sebenarnya mirip-mirip animisme kemudian datang budaya yang dibawa dari China yaitu masuknya agama budaya di Jepang mungkin antara Shinto dengan Buddha tidak terlalu banyak gesekan sampai sekarang di Jepang itu kuilnya itu ada dua ada kuil Buddha ada kuil Shinto dan mereka orang Jepang itu dua-duanya disembah semua artinya apa ketika budaya China masuk ke Jepang itu tidak terlalu mengganggu kehidupan masyarakatnya tapi begitu bangsa Barat mulai berdatangan ke Jepang dimana salah satu misi bangsa Barat adalah membawa agama Kristen itu berbeda banyak dengan budaya asli Jepang makanya dalam sejarah Jepang itu Shogun Tokugawa kalau kamu setting di google dari Shogun Tokugawa itu pernah menutup diri artinya memerintahkan tidak boleh orang Jepang berkomunikasi dengan orang asing dengan alasan mereka tidak mau terjadi perubahan budaya Jepang itu berlangsung sekitar 200 tahun sampai akhirnya mereka mau tidak mau harus membuka diri baca sejarahnya persoalannya adalah zaman dulu belum ada teknologi komunikasi jadi sepanjang mereka tidak membuka atau membatasi misalnya pelabuhan mereka hanya pelabuhan tertentu yang boleh disinggahi oleh kapal asing misalnya dan awak kapal asing hanya boleh dalam sekitar pelabuhan saja tidak boleh sampai masuk ke tempat masyarakat umum misalnya hingga tidak ada komunikasi dengan masyarakat itu masih bisa dibatasi kalau sekarang bagaimana cara mau membatasinya Indonesia itu termasuk salah satu negara yang cukup terbuka bagi orang asing buktinya apa buktinya di Indonesia itu punya sekian banyak bandara yang dengan bangga menyebut bandaranya bandara internasional lalu Palembang ini hanya ada penerbangan di Jakarta walaupun ada mungkin penerbangannya dalam negeri semua Padang misalnya Kebangkulu tapi renovasi bandara Palembang terus kita menyatakan sebagai bandara internasional pesawat dari Singapura ada pesawat dari Malaysia ada Jorjoran yang lain juga yang Riau yang Sumbar gak usah ngomong yang Medan Jakarta itu okelah karena ibu kota negara pasti karena pasti ada penerbangan internasional berapa berapa banyak bandara bandara yang sebagai bandara internasional dimana pesawat asing bodah dan masuk Indonesia Malaysia tidak demikian Malaysia itu hanya yang pasti kuala lumpurnya bandara internasional dan dia membuka diri di beberapa bandara saja yang lain misal Penang Johor Baru Johor Baru itu pun sebagai backup dari Singapura jadi sesuatu di bandara Singapura bandara terdekatnya Johor tapi tidak semua penerbangan masuk ke Johor tapi kita Yogyak Internasional Solo Internasional sebelum COVID ini ceritanya balik papan bandara internasional tujuan pandang bandara internasional semua berlomba-lomba jadi bandara internasional hasil apa sulit mengendalikan dari mana orang asing masuk ke Indonesia yang terjadinya kapan contohnya kejadian ketika ada COVID sekarang itu contoh dari bagaimana keterbukaan di satu sisi akan punya dampak Amerika sebesar negara Amerika itu beliangkan orang dari luar negeri jika akan masuk ke Amerika pilihannya cuman ada beberapa saja yang mereka menerima orang asing masuk satu ibu kota negaranya Washington dua ibu kota dunia New York karena ada PBB di sana tiga San Francisco di pantai barat jadi pada umumnya kalau kita mau ke Amerika pokoknya landing pertama kali imigrasinya adanya di misalnya San Francisco dulu nanti baru kita mau pergi kemana di penerbangan domestik itu sekat-sekat apa namanya sekat-sekat fisikal yang bisa kita lakukan tapi jika komunikasi berlangsung secara virtual secara digital maka sudah tidak bisa lagi ada sekat seperti itu contoh misalnya kalau dulu berita hanya bisa kalau korannya ada bisa atau berita disebarluaskan lewat majalah misalnya makanya kalau dulu ide-ide seperti ide komunis dan sebagainya itu penyebarannya lewat buku-buku misalnya kita bisa menahan peredaran bukunya kita bisa menahan peredaran majalahnya tapi di zaman sekarang dimana teknologi itu sudah membuat segala satunya jadi seamless jadi seamless tidak berwujud maka teknologi komunikasi ini membuat yang pertama yang sudah pasti secara geografis bukan lagi menjadi penghalang yang kedua sekatan-sekatan atau barriar-barriar fisikal bukan lagi suatu penghalang ini yang perlu kita pahami jadi sangatlah penting untuk memahami dan menguasai teknologi komunikasi karena teknologi komunikasi yang terkendali itulah yang masih bisa kita atur yang diatur tapi memang halangi tidak bisa tapi kalau mengatur insyaallah masih bisa oke selanjutnya kita coba lihat seperti apa ruang lingkup atau lingkungan daripada teknologi komunikasi jadi mari kita pahami teknologi komunikasi itu dari perspektif ekosistemnya dari perspektif ruang lingkupnya kita coba memahami teknologi komunikasi itu dari sebuah cara pandang yang kita sebut umbrella perspektif karena bentuknya mirip-mirip kayak payung apa itu umbrella perspektif ini cara kita memahami teknologi komunikasi supaya nanti kita bisa mengendalikan teknologi itu ini payungnya ada tiga layer sementara ada gagangnya mari kita pahami cara pandang atau perspektif umbrella ini maksudnya apa guna payung apa sih untuk apa guna payung untuk apa guna payung yang pasti payung kita gunakan paling tidak bahasa gampangnya untuk berlindung apakah berlindung dari panas atau berlindung dari hujan oke jadi disitu kita akan melihat yang kita gunakan untuk berlindungnya itu ada hardware softwarenya softwarenya hardware dan software ini berada di lingkaran terluar dari sebuah payung tempat kita berlindung dari sebuah payung tempat kita berlindung jadi lingkaran terluarnya itu adalah hardware dan software apa itu hardware dan software itulah bendanya atau barangnya jadi kalau kita melihat sesuatu benda satu barang satu teknologi hardware dan software itu itulah bendanya di layer kedua ada namanya infrastruktur organisasi ada infrastruktur organisasi nanti akan kita dalami apa yang dimaksud dengan infrastruktur organisasi dan di layer yang terdalam di layer yang paling inti itu adalah sosial sistem nah yang di tengah itu apa kalau payung yang di tengah itu bergagangnya gagangnya untuk apa kita gunakan gagangnya gagang payung itu gunanya untuk apa mengendalikan payungnya supaya bisa digunakan bahasa mengendalikan tapi sebenarnya betul sih tidak salah mengendalikan tapi kalau saya lebih suka menyebutnya mengarahkan kemana perlindungan kita karena kalau hujannya datang dari kiri nah ditiup angin misalnya kita harus geser payungnya ke kanan kan cuma tegang begini aja masih tetap kadang-kadang kalau kita mengendalikan apa itu pengendaliannya individual user jadi ada orang menggunakan payung untuk melindung dirinya dari hujan umumnya orang pakai payung begitu mau ke hujanan tapi apakah salah jika ada orang pakai payung di tengah terik matahari ya tidak jadi pakai payung tidak harus ketika hujan ketika seseorang ingin menggunakan payung untuk melindungi dirinya dari panas matahari tidak mau kena sun ya boleh-boleh saja sah sah saja mungkin ada orang takut kena panas kalau hujan malah mandi hujan dia tapi ada orang kena hujan sedikit tapi kalau kena panas matahari yang menyengar tidak apa-apa tapi ada orang dua-duanya panas juga pakai bahkan bisa jadi salah tidak pakai payung dalam rumah suka-suka dia kalau dia memang mau jadi di sini saya ingin mengingatkan kembali bahwa untuk apa orang pakai payung kalau kamu pakai payung kamu pakai apa yang kamu jawab mungkin jawaban setiap orang akan beda-beda tadi tadi ikan mah mau kehujanan ada yang bilang tidak mau kepanasan ada yang tidak mau kehujanan dan tidak mau kepanasan ada yang tidak panas dan tidak hujan tapi pakai payung kenapa angin dia berlindung dari angin kenapa angin karena anginnya meniup debu apapun itu itulah tujuan saya ingin mengingatkan kembali bahwa kemarin di minggu lalu kita mempelajari definisi komunikasi dari perspektif teknologi bahwa teknologi tidak punya concern kepada tujuan dari komunikasi itu sendiri jadi komunikasi itu dikembalikan kepada si usernya tujuannya apa disini penggambaran umbrella perspektif dimana individual user itu digambarkan dengan gagangnya itu maksudnya adalah maksud tujuan penggunaan teknologi komunikasi itu terserah kembali kepada masing-masing individunya untuk apa coba kita lihat lebih jadi kalau sekarang kita ditanya apa yang Anda pahami tentang teknologi komunikasi biasanya pada umumnya orang-orang akan menyebutkan teknologi komunikasi itu adalah hardware-nya jadi kalau kita tanya menurut Anda apa itu teknologi komunikasi pasti yang kebayang di kamu telepon misalnya kemudian telepon apakah handphone ataukah telepon rumah misalnya TV radio satelit misalnya apapun itu biasanya selalu merujuk kepada hardware-nya atau physical equipment-nya itu adalah hal yang lumrah karena itulah yang paling mudah untuk dipahami ketika orang ditanya apa yang Anda ketahui tentang teknologi komunikasi jadi segala yang berkaitan dengan peralatan yang secara fisik bendanya ada itulah sering yang kita maksud dengan teknologi karena hardware itu adalah bagian yang tangible dari sebuah sistem teknologi jadi hal yang lumrah ketika orang ditanya apa yang dimaksud dengan teknologi komunikasi jawaban mereka pasti berkaitan dengan hardware namun sudah tentu di zaman nasib digital sekarang memahami teknologi sebatas hardware saja sudah pasti kurang mengapa karena teknologi digital tidak cukup hanya hardware tapi juga tidak kalah penting adalah semua perintah perintah semua prosedur prosedur semua algoritma algoritma yang dijalankan sebagai bagian dari bisnis proses dari hardware tersebut yaitu yang namanya software software itu segala sesuatu instruksi perintah bisnis proses algoritma cara kerja dan sebagainya yang memungkinkan sebuah hardware bekerja maka membutuhkan juga software atau perangkat perangkat sudah tentu software ini tidak bisa dilihat dia bukan sesuatu yang tangible tapi tidak ada laptop kalau sekedar hardware maka laptop itu tidak lebih hanya ada layar ada keyboard nya ada tombol tombol nya mungkin ada kameranya tapi tidak bisa ngapa-ngapain karena harus harus ada software untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada dalam sebuah laptop begitu juga hp sehebat apapun hp kalau hanya hardware kita kita bicara ini ada hp prosesornya canggih memorinya besar tapi tidak ada operating systemnya tidak jalan jadi untuk bisa memfungsikan perawatan teknologi komunikasi maka sebuah hardware harus dilengkapi dengan sampai disitu cukup jelas jadi inilah ring pertama yang paling terluar dari payung tadi jadi dengan kata lain lingkaran pertama pada tempat kita berlindung kita menggunakan sebuah teknologi komunikasi adalah adanya hardware dan software jadi ada beberapa definisi hardware dan software namun yang tidak kalah penting lagi adalah ketika hardware dan software tersedia yang seringkali kita tidak sadari bahwa hardware dan software itu ada kontennya di dalam ada kontennya ada laptop ada laptop misalnya laptopnya secara hardware canggih prosesornya dari jenis Intel prosesor i7 versi terbaru generasi terbaru generasi 12 ramnya sangat besar ini laptop ram 32 giga layarnya yang canggih yang tingkat ketajaman layarnya sangat tajam sehingga gambarnya jernih warna-warnanya bagus diiringi dengan video 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 grafis yang canggih tampilan gambar yang menarik softwarenya ada gak ada softwarenya software apa kita sebut saja contohnya softwarenya Microsoft Microsoft Word Microsoft Word apa itu aplikasi untuk ngetik untuk membuat dokumen tapi tidak ada dokumennya belum pernah dipakai itu juga gak ada guna di aplikasi kita di laptop kita ada aplikasi email tapi gak pernah membuat email gak pernah ngirim gak pernah dikirim jadi hardware software itu pun harus dipasangkan dengan yang namanya konten sekarang coba saya mau tanya di kelas ini ada gak yang punya Samsung S S12 iPhone yang terbaru versi berapa sih iPhone berapa yang iPhone yang harganya 25 juta kalau ada itu dipakai untuk apa saya jadi ingat dulu sekitar tahun ya mungkin zaman-zaman kamu SD kali kamu SD tahun berapa sih 2007 2008 tahun berapa 2008 berarti kalau saya bilang tahun 2007 2008 zaman kamu SD 2005 2006 2007 tahun-tahun segitu yang ngetap di Indonesia dunia itu yang populer HP itu adalah Blackberry HP Blackberry aslinya itu buatan Kanada dan populer di Amerika itu digunakan kalau di Amerika oleh businessmen karena fungsi-fungsi yang disediakan di dalam HP Blackberry khususnya BBM Blackberry Messenger waktu itu itu untuk komunikasi bisnis tujuan awalnya jadi dibuatlah HP yang canggih dengan hardware canggih software canggih dan digunakan untuk kebutuhan bisnis itu awalnya Blackberry dibuat tapi apa yang terjadi ketika Blackberry dipasarkan di Indonesia terjadilah sebuah hal yang mengejutkan para prinsipal dari Blackberry kenapa bukan gak laku sangat laku Blackberry di Indonesia dan begitu diadakan sursi siapa berguna Blackberry paling banyak di Indonesia anak-anak remaja karena entah bagaimana kok anak SD anak SMP anak SMA bangga menggunakan Blackberry pergi sekolah intinya apa hardware canggih software canggih ya cuman dipakai untuk setting-settingan adalah booming BBM Blackberry Messenger orang beli Blackberry tujuannya untuk Messenger padahal banyak fungsi-fungsi lain di HP Blackberry yang sama sekali gak pernah disentuh oleh penggunanya jadi terlalu mahal jika mau menggunakan Messenger dengan membeli Blackberry itulah idenya sampai akhirnya muncul Whatsapp kalau hanya sekedar Messengeran saling pesan-pesanan ada grup dan sebagainya atau individual yang gak harus pakai Blackberry lah dulu kan Blackberry kan terbatas hanya sesama Blackberry gak bisa BBM dengan orang yang bukan Blackberry dulu membuat para pengguna Blackberry itu menjadi lingkungan tertutup kerennya di situ yang bikin mahal bangga pakai Blackberry itu karena hanya orang-orang tentu yang bisa pakai umum kalau kita masuk dalam sebuah grup Blackberry Messenger maka keren kesannya karena gak semua orang bisa masuk dalam grup tersebut maka dia batasi pakai pin Blackberry tapi di sisi lain orang melihat kalau cuman untuk Messengeran kenapa harus Blackberry gampang bikin programnya itu alhasil muncullah namanya Whatsapp begitu Whatsapp muncul dan Whatsapp tidak harus pada Blackberry semua HP bisa semua HP dapat digunakan dulu Blackberry musuhnya iPhone biar sekeren mahal mahal nya iPhone gak bisa BBM karena memang BBM hanya untuk Blackberry apalagi HP-HP murah harganya 700 ribu 800 ribu Android-Android murah-murahan itu gak bisa BBM begitu muncul Whatsapp teknologi yang sangat sederhana yang mudah dibuat akhirnya Blackberry menyerah karena orang gak perlu lagi beli Blackberry kalau sekedar untuk Messengeran apa yang terjadi Blackberry menyerah pertama menyerahnya itu dia bebaskan semua orang boleh pakai BBM tanpa harus di HP Blackberry jadi ada BBM di HP Android tetap orang gak mau BBM karena tetap terbatas salah satu menyebabnya adalah BBM itu kalau grup maksimum hanya 30 orang lebih dari 30 orang harus ada yang dikeluarkan dulu dari grup baru bisa menambah orang lain karena awal mulanya memang dia terbatas tapi Whatsapp grup bebas apa yang saya ingin jelaskan sekali lagi bahwa hardware sama software saja tidak cukup tapi konten menjadi jadi disini ada definisi komunikasi teknologi menurut Rogers tahun 86 dimana bicara teknologi komunikasi juga melibatkan konteksnya gak hanya ngomong hardware sama software dimana kata Rogers teknologi komunikasi itu ada hardware equipmentnya disitu juga ada struktur organisasinya dan juga disitu ada social value ini pendapat Rogers ada lagi menurut Bal Rohek tahun 85 Bal Rohek ini menggunakan teori media sistem dependensi teori ketergantungan sistem media ini teori dia juga dia bilang apa media komunikasi dapat dipahami sebagai analyzing dependency relations jadi kita dapat memahaminya dengan cara menganalisa hubungan ketergantungan dikata Bal Rohek kalau kita mau ngomong tentang media komunikasi maka lakukanlah analisa tentang hubungan saling ketergantungan antara beberapa level dimana kita harus menganalisa apa saja satu menganalisa level individu kita menganalisa level organisasi dan juga harus menganalisa pada level kesisteman ini ada dua pendapat ada dua teori satu teori Rogers Rogers bilang apa teknologi komunikasi terdiri atas hardware struktur organisasi dan social value nilai sosial Bal Rochef pula mengatakan ketika mencoba memahami media komunikasi maka lakukan analisis lakukanlah analisis dimana kita melihat hubungan saling ketergantungan antara level individu level organisasi dan level kesisteman dua pendapat ahli ini kalau kita gabungkan dua pendekatan tersebut maka muncullah konsep teknologi ekosistem sebagaimana yang tadi digambarkan dengan gambar payung yang tadi dimana inti dari ekosistem teknologi itu adalah hardware software dan konten jadi kita tidak bisa ngomong hanya dari sudut pandang hardware saja atau software saja namun juga harus lengkap hardware software dan konten kalau kita lihat dari atas dari atas gambarnya seperti ini atas gambarnya jadi hardware software dan konten jadi inti atau core dari teknologi itu terdiri atas hardware software dan konten nah yang mengelilingi intinya ini itulah yang disebut dengan infrastruktur organisasi infrastruktur organisasi apa itu infrastruktur organisasi the group of organization involved in the production and distribution of the technology of the technology maksudnya apa jadi lingkaran kedua yang melingkari konten software dan hardware itu adalah infrastruktur organisasi apa yang dimaksud infrastruktur organisasi di sini yaitu segala yang terlibat semua yang terlibat involved semua yang terlibat ini dikatakan adalah group of organization kelompok-kelompok organisasi involved in yang terlibat dalam memproduksi maupun mendistribusikan teknologi tersebut maksudnya media komunikasi tersebut ini juga perlu menjadi perhatian nah jika kita bicara infrastruktur organisasi infrastruktur organisasi apa yang terbayang di kamu ketika kita bicara tentang organisasi apa yang terbayang di kamu jika kita membahas tentang infrastruktur organisasi apa yang selalu ada dalam organisasi infrastruktur itu adalah sarana yang ada dalam organisasi infrastruktur apa yang ada dalam organisasi ada yang tahu jika kita bicara atau menyebutkan organisasi lebih infrastruktur organisasi maka hal yang paling esensial adalah kembali lagi kepada definisi organisasi organisasi adalah kumpulan orang-orang yang secara bersama-sama berusaha untuk mencapai tujuan bersama dimana ada pengaturan-pengaturan yang berlaku jadi dalam organisasi selalu ada yang namanya tata kelola organisasi dan yang paling sederhana dalam sebuah tata kelola organisasi maka organisasi selalu ada yang namanya struktur organisasi disini maksudnya apa mengapa teknologi komunikasi harus mempertimbangkan yang namanya organisasi jadi kalau kita kembali lagi pada definisi ini tadi yang disebut dengan organisasi infrastruktur atau apa groups of organization involved in production and distribution of the technology jadi kalau kita menggunakan teknologi untuk berkomunikasi maka yang dimaksud disini adalah segala pihak yang terlibat dalam terjadinya komunikasi dengan teknologi tersebut misal saya tanya kalau kamu ingin berkomunikasi dengan ekan kewajurusan atau rektor kira-kira media komunikasi apa yang mau kamu pakai kira-kira email pak apa email atau google mail email kenapa WhatsApp aja karena kalau WhatsApp itu lebih informal kan kalau kita mau menghubungi pimpinan itu menurut saya komunikasi yang dilakukan itu sedikit formal jadi lebih baik digunakan email dengan tujuan yang jelas terus itu kayak subjudul yang jelas gitu pak jadi biar lebih bagus dan menyesuaikan aja ya jawaban yang tepat disini yang saya ingin tekankan bahwa ketika kita memilih teknologi komunikasi untuk berkomunikasi tidak sekedar saya memilih karena hardware yang digunakan canggih software yang digunakan canggih tapi juga bukan sekedar kontennya tadi misalnya ingin katakanlah kamu menyampaikan sesuatu hal kontennya tapi juga harus mempertimbangkan aspek organisasional dimana kalau kita bicara organisasi maka dalam komunikasi perlu mempertimbangkan teknologi yang tepat yang sesuai dengan tur organisasi tentunya kalau seorang mahasiswa mengirim pesan ke rektor sekalipun rektor itu adalah ayahnya sendiri maka dia bukan mengirim pesan dari seorang anak kepada bapaknya tapi mengirimkan pesan dari seorang mahasiswa kepada rektornya kepada dekatnya kepada ketua jurusannya jadi agak hati-hati kita ketika berkomunikasi perlu mempertimbangkan siapa komunikator siapa komunikan mana teknologi yang sesuai ketika kita berkomunikasi dengan komunikan yang tertentu atau sebaliknya atau sebaliknya atau sebaliknya jadi disini saya ingin mengajak kalian untuk memahami teknologi tidak semata-mata teknologi komunikasi itu adalah alat yang digunakan namun alat mana yang paling cepat yang paling ideal digunakan dengan mempertimbangkan siapa komunikatornya dan siapa komunikannya semoga bisa dipahami pada layer kedua ini yang dimaksud dengan organisational infrastruktur yang demikian di level yang lebih luas kita lihat bahwa di luar organisasi level berikutnya adalah disebut dengan sistem level sistem level ini adalah maksudnya adalah dimana sedang berlangsung komunikasi tersebut juga dalam konteks apa komunikasi itu berlangsung ini tentang sesuatu yang bersifat politis sesuatu yang bersifat ekonomi atau apa tadi yang saya katakan tadi misalnya tidak sekedar melihat organisasi tapi jika melihat dalam konteks apa ini di sistem yang bagaimana kalau komunikasi berlangsung dalam semua sistem pendidikan semua sistem pendidikan misalnya sama-sama di kampus sama-sama di kampus yang satu mahasiswa yang satu dosen atau dekan atau ketua jurusan atau bahkan rektor tapi di satu saat kita berkomunikasi antara mahasiswa dengan dekan dengan rektor dengan dosen untuk hal yang bersifat formal akademik jadi sistem levelnya adalah sistem level akademik tapi di sisi lain barangkali kita sama-sama aktif di pramuka misalnya maka sistem levelnya sistem level kepramukaan jadi pramuka itu siapapun dia selalu dipanggil kakak misalnya jadi kita tidak lagi nyebutnya bapak rektor tapi kita nyebutnya kakak ketua majelis pemimpin gugus depan kita tidak nyebutnya sebagai seseorang sebagai dosen misalnya tapi kita sebut sebagai kakak pembina sehingga penggunaan istilah jadi disinilah kita lihat kita lihat bahwa memang ketika pertama kali kita berbicara tentang teknologi komunikasi maka perhatian kita selalu kepada fisikal dari si alat hardware namun alat hardware fisikal hardware harus selalu sesuai dengan software-nya dan konten tadi misalnya tidak ada gunanya hardware canggih kalau software-nya tidak ada pun apa gunanya ada hardware canggih software canggih kalau penggunanya tidak optimal misalnya laptop canggih hp canggih tapi ujung-ujungnya cuma untuk whatsapp sama sms dan beritanya berita biasa-biasa juga ada yang penting jadi selain hardware software dan konten kita juga harus memperhatikan dengan siapa kita berkomunikasi itu sebab hardware software dan konten ini diselimuti oleh yang namanya organizational infrastructure yang tentunya ekosistem organisasi ini tidak akan lepas dari ekosistem lingkungan sosialnya atau sistem sosial inilah tiga hal yang harus menjadi perhatian jika kita menerjemahkan apa yang dimaksud dengan teknologi komunikasi namun kita juga harus ingat bahwa untuk apa sebuah teknologi digunakan untuk apa hardware software konten antara siapa dengan siapa terjadi komunikasi dari komunikator ke komunikan yang bagaimana dan terjadi komunikasi dalam situasi lingkungan sosial yang bagaimana itu semua harus harus apa ya istilahnya disini dikatakan teknologi cut across all maksudnya teknologi cut across ini kalau sebuah lingkaran yang bagian hitam ini ada sebuah potongan potongan kalau dalam bahasa matematik sebut juring yang menentukan hardware-nya apa software-nya apa kontennya apa struktur organisasinya dari siapa ke siapa berkomunikasinya dan terjadi dalam lingkungan sosial yang bagaimana ini semuanya bersifat individua jadi kamu nggak bisa menggunakan suatu cara satu media komunikasi overall untuk semua jadi dengan kata lain masing-masing tujuan komunikasi akan punya cara tersendiri dalam berkomunikasi untuk setiap komunikasi yang punya tujuan tersendiri akan melakukan pemilihan hardware yang sesuai software yang sesuai konten yang sesuai berlaku antara para pihak yang sesuai dan terjadi pada lingkungan sosial yang sesuai sampai di sini bisa dipahami jadi gambar ini gambar ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sebuah lingkungan teknologi lingkungan atau ekosistem teknologi diterapkan dalam berkomunikasi jadi ketika kita memahami suatu teknologi untuk komunikasi pastikan keseluruhan ini dipahami secara komprehensif jadi di sini tidak boleh hanya melihat sepotong sepotong jadi jika lingkungan sosial yang berbeda maka kita harus memikirkan teknologi komunikasi apa yang contoh misal ada seseorang yang mau menjadi calon bupati pada umumnya calon bupati itu pasti akan kampanye untuk menyampaikan visi dan misinya dengan harapan dia akan dipilih oleh rakyat oke jadi kampanye adalah suatu bentuk komunikasi sampai di situ setuju ya berdapat ya untuk contoh itu pertanyaannya kalau ada orang mau berkampanye apa teknologi yang paling pas dia gunakan untuk menyampaikan visi dan misinya kepada rakyat kira-kira apa pilihan teknologi untuk dia kampanye media masa apa contohnya televisi oke tanya berikutnya tv apa kan kan banyak yang menyajikan berita tv apa kalau kita ngomong tv oke tv apa sekarang rakyat indosian tv1 tv1 biasanya tv1 jadi dia akan pidato dia akan beli slot dia beli slot siaran gitu ambil slot misalnya setengah jam gitu bayar kepada tv1 terus dia pidato gitu begitu begitu gak apa benar begitu oke jangan lupa ya bahwa komunikasi punya tujuan definisi komunikasi penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan lewat media untuk suatu tujuan tertentu jadi kalau ada orang mau kampanye dan dia memilih kampanye lewat tv1 apa tujuan kampanye mempengaruhi masa pak mempengaruhi masa wujudnya minta dipilih masa kampanye kan kira-kira kalau dia pidato di tv1 calon rakyat yang bakal memilih pilkada kan nonton gak sebelum saya tanya nonton apa enggak kira siaranya nyampe gak karena tv1 itu tv nasional ini pilkada bupati organ hilir misalnya pilkada bupati organ ilir ada calon bupati pidato di tv1 pertanyaan saya orang di organ ilir yakin gak nonton itu satu yang kedua yang kedua tv1 itu kan disiarkan juga di Aceh di Papua di Maluku di Jogja terus ngapain kira-kira dia bayar mahal untuk secara nasional karena dia pidato itu bukan untuk disiarkan di Indralaya dan sekitarnya aja hanya untuk organ hilir aja enggak tv1 itu nyiarkan untuk seluruh Indonesia artinya akan memakai jatah slot waktu untuk siaran seluruh Indonesia tv1 gak ada masalah sama tv1 tapi tv1 akan charge biaya untuk siaran nasional itu yang saya maksud dengan sistem sosial disini bayar sudah mahal tapi tujuan tidak tercapah kenapa gak ada jaminan yang nonton adalah rakyat organ indir yang akan pilkada memilih buah jadi tidak selalu memilih teknologi untuk komunikasi secara sederhana biasanya kalau saya tanya dan pertanyaan seperti ini para mahasiswa biasanya suka menjawabkan internet saya agak surprise juga ini ada yang banyak TV tapi biasanya apa teknologi paling canggih internet itu lebih konyol lagi biasanya pidato di internet lewat youtube misalnya yang nonton orang rusia sana makain karena gak ada jaminan bahwa orang di organ ilir akan nonton pidato tersebut kita kan inginnya yang nonton orang di organ ilir menjadi komunikan kita tidak minta orang nonton kita gak minta orang di Aceh nonton gak perlu orang di Surabaya paham visi misi seorang calon bupati organ ilir yang kita harapkan yang paham itu adalah orang di organ ilir supaya nanti ketika hari pencoblosan memilih dia jadi pemilihan sebuah teknologi untuk sebuah maksud dari komunikasi itu harus secara komprehensif kita lihat cuman hardware software konten tidak sekedar dari siapa komunikatornya dan siapa komunikan itu pun harus menjadi perkembangan yang ketiga adalah kondisi sosialnya kalau masyarakat di kita masih sebagian besar belum mengenal internet bagaimana mungkin kita bisa menggunakan teknologi internet untuk komunikasi dengan rakyat kalau kondisi sosial masyarakat itu beli kuota itu masih dianggap mahal bagaimana mungkin kita selalu di nonton video youtube kita misalnya dan sebagainya jadi disini diharapkan bahwa memandang sebuah teknologi komunikasi secara komprehensif dimana untuk setiap suatu maksud tujuan penggunaan teknologi komunikasi selalu diselaraskan antara hardware software konten komunikator dan komunikannya siapa dan terjadi pada ruang lingkup sosial yang seperti apa inilah yang dimaksud dengan umbrella perspektif dari sebuah teknologi komunikasi sampai disini ada yang mau ditanyakan kita lanjut jadi kalau tadi kita pahami bahwa cara memahami cara menerjemahkan cara memahami cara menerjemahkan teknologi komunikasi menggunakan yang namanya umbrella perspektif maka selanjutnya apa saja elemen-elemen yang harus kita pelajari dalam rangka memahami teknologi komunikasi apa saja elemen-elemen yang harus kita pelajari dalam rangka memahami teknologi komunikasi jadi selain ada tiga layer tadi layer inti yaitu hardware software dan content layer kedua di mana layer inti itu diselubungi itu yang namanya layer infrastruktur organisasi karena kalau kita bicara infrastruktur organisasi akan selalu ada namanya struktur kalau kita kembindikan lagi kepada definisi komunikasi infrastruktur organisasi itu lebih kepada pemahaman komunikasi ini berlangsung dari siapa ke siapa sehingga akan ada pemilihan teknologi mana yang sesuai untuk komunikator tertentu dan komunikan tertentu dan yang ketiga kita harus lihat di mana berlangsungnya komunikasi tersebut pada sebuah situasi yang bagaimana di ruang lingkup yang bagaimana disebut dengan sistem sosial selain tiga layer tersebut ada layer lain yang juga penting untuk kita perhatikan yaitu namanya layer kompleksitas kompleksitas daripada setiap area daripada teknologi ekosistem tersebut bagaimana cara kita memahami kompleksitas maka kita memahami kompleksitas dari teknologi komunikasi yaitu dengan cara mengidentifikasi dampaknya mengidentifikasi impact atau dampak di mana teknologi komunikasi akan memiliki empat kemungkinan empat kemungkinan impact atau dampak tentunya dampak yang paling kita inginkan yang paling kita harapkan dengan hadirnya sebuah teknologi adalah dia menjadi faktor enabling faktor enabling faktor yang memungkinkan tercapainya tujuan salah tentu itu yang menjadi harapan utama jadi kita ingin tadi contohnya ada seorang calon bupati atau kampanye apa tujuan dari kampanye harapannya supaya dia dipilih oleh rakyat bagaimana cara dia dipilih tentunya visi dan misi tidak dipahami oleh rakyat jadi tentunya kita akan mencari pilihan teknologi komunikasi yang memungkinkan yang enabler menjadi enabler faktor yang memungkinkan agar tujuan itu bisa terjadi tadi contoh TV katanya pertanyaan saya adalah kalau menggunakan pilihan TV tadi apakah betul-betul TV menjadi full enabler faktor sebab kalau ternyata contoh saja memilih TV One untuk siaran kampanye kita sewa slot TV One yang kita pesan misalnya jam berapa 7 malam selama 15 menit kita sewa slot untuk siaran menyiarkan kampanye kita apakah betul-betul di enabler jangan-jangan kita salah pilih apakah betul siaran TV One dapat ditangkap dengan baik dengan jernih di wilayah Kabupaten Oganilir karena ini ceritanya tadi adalah untuk Ilkada Kabupaten Oganilir karena tidak semua stasiun TV itu punya stasiun pemancar di daerah jangan-jangan siaran TV One tidak sampai jangan kamu bayangkan Indralaya saja wilayah Oganilir Indralayanya barangkali karena Ibu Kota Kabupaten disitu ada tower siaran TV memancarkan atau Indralaya relatif dekat dari Palembang misalnya dari mana masih bisa ketangkap siaran ini kalau sudah sampai di ujung-ujung sana di bagian dalam dari agar disana gitu apakah sampai ke sana siaran TV dari TV One kalau tidak yang tidak ada siaran TV One disana maka dengan kata lain pemilihan siaran TV TV One justru bukan enabling tapi malah jadi limiting jadi limiting jadi enabling lawannya limiting kalau enabling itu harapannya full mencapai tujuan kalau limiting justru full tidak tercapai tujuan nah kalau tidak full agak setengah-setengah misalnya ada kemungkinan tercapai ada kemungkinan tidak contoh tadi misalnya oke lah memang tidak full coverage seluruh wilayah seluruh wilayah organ itu tercapai tapi paling tidak untuk wilayah ibu kota di Indralaya tercapai siarannya ada keinginan untuk menggunakan teknologi tersebut sebagai faktor yang memotivasi kita menyampaikan kampanye namanya faktor motivating tapi di sisi lain bagi tempat-tempat yang pemilihan sarana teknologi komunikasi tidak mampu full itu menjadi faktor peng jadi jadi di sini jadi di sini kita lihat ada empat faktor yang mungkin menjadi peran dari sebuah teknologi komunikasi ketika digunakan sebagai alat berkomunikasi apakah dia enabling atau limiting atau dia motivating atau inhibit tergantung bagaimana teknologi sudah berdibus difusi difusi itu artinya diserap oleh masyarakat jadi bagaimana teknologi itu hadir di tengah-tengah masyarakat itu sendiri jangan sampai misalnya mau kampanye pemilihan bupati organ hilir tapi kita memilih penggunaan billboard yang dipasang di Palembang billboardnya dipasang di jalan Sudirman di Simpang Caritas misalnya atau kita berkampanye lewat internet buat acara Zoom Zoom meeting ada kampanye pakai Zoom meeting terus kita sebarluaskan link Zoom dengan harapan rakyat buka Zoom dari HP-nya masing-masing pertanyaannya itu rakyat-rakyat yang ada di desa-desa itu punya HP nggak dua kalau punya HP ada sinyal nggak masuk ke sana ketiga dia punya kuota nggak hanya sekedar untuk menonton siaran Zoom dari kita atau kita rekam dulu kita rekam kemudian kita upload di Youtube kita bagikan ke rakyat silahkan tonton link Youtube tidak selalu yang nampaknya hardware software-nya canggih tapi bermanfaat untuk mencapai sebuah tujuan komunikasi jadi sekali lagi yang saya ingin tekankan di sini adalah tolong pahami teknologi itu tidak sebatas melihat canggih atau tidak canggih dari hardware dan software-nya saja tadi sudah kita bahas bahwa selain core inti memang hardware software dan konten juga tidak kalah penting adalah dari siapa komunikator dan kepada siapa komunikannya dan terjadinya komunikasi itu pada sistem sosial yang sekejap karena nanti yang terjadi unenabling bisa-bisa limiting syukur-syukur sekurang-kurangnya bisa menjadi faktor motivating orang mau berkomunikasi itu kalau kita lihat dari sisi positif tapi kalau dari sisi negatif dia bisa menjadi inhibiting ini tolong dipahami di buku ada juga lebih detailnya silahkan dibaca jadi ada empat faktor enabling limiting motivating dan inhibiting yang dapat kita identifikasi baik di level sistem sosial tadi di level organisasi di konten maupun pada setiap level individual user jadi bisa jadi bisa jadi secara individual dia bersifat enabling pada individual tapi di organisational dia inhibiting dan yang lebih parah lagi kalau di level sistemnya dia ternyata jadi limiting yang bagus tentunya di tiga-tiga level baik sistem organisasi konten dan individu kesemuanya itu bersifat enabler limiting semua jadi silahkan diperhatikan ada ke semua level tersebut sama diidentifikasi apakah mampu enabler semua sekurang-kurangnya jadi motivator untuk mau berkomunikasi tapi kita menghindari dia muncul faktor inhibitor lebih-lebih lagi kita tidak mau terjadi sebagai faktor limiter oke jadi disini perlu kita perhatikan bahwa keempat faktor yang mungkin terjadi ini dapat saja terjadi jika kita salah memilih teknologi untuk berkomunikasi yang maksud dengan salah adalah tidak sesuai dengan situasi kondisi maupun tujuan dari komunikasi dan yang terakhir elemen yang harus kita pelajari ketika memilih teknologi komunikasi yaitu adanya dimensi yang berhubungan dimensi yang menghubungkan teknologi itu kelingkungannya itu cara operasinya maka dalam sebuah lingkungan ekosistem teknologi komunikasi akan ada istilah eksternal faktor dan internal faktor internal faktor dan internal secara internal faktor yang dimaksud dengan internal adalah internal dari si alat internal dari si teknologi itu sendiri misal misal kalau kita memilih SMS SMS untuk sebuah tujuan berkomunikasi apa yang harus kita perhatikan itu antara lain ada faktor internal yang menjadi yang menjadi inhibitor menjadi pembatas apa itu yaitu kita tahu SMS setiap kali pengiriman maksimum seratus 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 tujuh puluh karakter jadi kalau kita mau berkomunikasi menggunakan SMS walaupun contoh ini sudah jarang dipakai saya tidak yakin kamu di HP kamu juga menggunakan SMS karena kita semua mungkin lebih suka menggunakan WhatsApp untuk nyampaikan pesan tapi kalau dulu SMS cukup populer dimana dia ada keterbatasan bahwa SMS itu maksimum 170 karakter jadi pembatasan maksimum 170 karakter itu menjadi internal faktor yang berperan sebagai inhibitor penghambat contoh apalagi misalnya kita mau berkomunikasi menggunakan video mau ngirim video tapi video itu mau kita kirim lewat WhatsApp bisa enggak WhatsApp ngirim video bisa jawabannya jawabannya bisa dengan kata lain di satu sisi kita melihat WhatsApp sebagai teknologi untuk menyampaikan video dia bersifat enabler tapi di sisi lain jangan lupa bahwa dia ada internal faktor yang menjadi katakanlah inhibitor mengapa? karena kita tidak bisa mengirim WhatsApp lewat WhatsApp video dengan saiz lebih besar dari ukuran yang ditentukan kalau video-video sederhana video-video ukuran kecil oke bisa kita kirim lewat WhatsApp begitu juga email kalau email yang top 3 termasuk email yang pakai Gmail misalnya pun juga ada keterbatasan besaran ukurannya kalau kita ngirim email yang ukurannya sangat besar biasanya Gmail itu dia bilang terlalu besar file yang dikirim tapi dia bantu lewat yang namanya Google link jadi dia akan simpan di cloud nanti yang dikirimkan bukan filenya tapi linknya saja itu masih menjadi faktor yang enabling teknologinya walaupun tidak sepenuhnya dikirim dokumen karena dokumennya disimpan oleh si Google kita dikasih linknya saja nah itu kalau sekedar bahwa bisa mengirim oke tapi kenyataan file yang kita kirim itu disimpan oleh Google kita akan menjadikan ratanya seandainya file itu adalah file rahasia jadi hati-hati kalau kamu mengirimkan file yang agak rahasia misalnya tapi size-nya besar sama si Google disimpan di servernya Google cloud nanti dia mengirimkan itu link dengan kata lain dokumennya tersimpan di tempat dia internal faktor eksternal faktor sekali lagi faktor-faktor yang di luar teknologi jadi penggunaan dimensi eksternal dan internal faktor ini adalah ketika kita coba memahami teknologi komunikasi internal itu segala sesuatu faktor yang muncul dari dalam teknologi itu sendiri sementara eksternal faktor adalah faktor-faktor yang muncul di luar teknologi jadi kembali kepada kedua-duanya ini baik internal maupun eksternal faktor harus dapat kita pelajari dan kita perbandingkan sedemikian rupa tujuannya adalah sejauh mana penyerapan teknologi itu dapat diterima oleh para pengguna teknologinya jadi dengan kata lain jangan sampai ada teknologi yang tidak dikuasai oleh salah satu dari apakah komunikator atau komunikannya jadi disini dikatakan harus kedua-dua pihak mengalami difusi penyerapan yang lengkap yang utuh dari teknologi sehingga para pihak komunikator dan komunikan ini betul-betul menguasai teknologinya sehingga proses komunikasinya bisa berlangsung dengan terakhir ya coba simpulkan dengan demikian mengapa kita harus mempelajari teknologi baru gunakan pendekatan yang kita pelajari hari ini mengapa kita harus mempelajari teknologi baru khususnya teknologi komunikasi yang baru dari perspektif tadi embrala perspektif ayung dimana ada tiga layer layer pertama layer inti disebut hardware software dan kontan layer kedua adalah perorganisasi layer ketiga adalah sistem sosial dimana individual user menjadi faktor penentu arah kemana teknologi itu akan diterapkan kemudian selain melihat dari layer-layer payung tersebut kita juga memahami bahwa teknologi komunikasi bisa menimbulkan impact atau dampak dimana setiap layer hardware software content maupun layer organisasi ataupun layer sistem itu akan memiliki dampak harapannya tentunya dampaknya adalah enabling kita tidak mau dia menjadi limiting sekurang-kurangnya berharap menjadi motivating dan menghindari yang namanya menjadi inhibiting dimensi yang terakhir yaitu dimensi eksternal dan internal daripada sebuah teknologi jadi coba jawab pertanyaan ini sebagai sesuatu bentuk pemahaman apa yang kamu pahami dari yang namanya teknologi komunikasi khususnya teknologi komunikasi yang terbaru tentunya kita tahu dalam sejarah teknologi komunikasi komunikasi yang seperti koran majalah tv radio terus berkembang dari masa ke masa sampai yang terakhir sekarang sudah masuk ke era serba digital sekarang ini mengapa kita selalu harus menghubungi perkembangan teknologi tersebut tentunya pemilihan teknologi yang tepat akan membuat tujuan dari sebuah komunikasi dapat sampai di sini ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan silahkan kalau tidak ada silahkan dipelajari lebih ditalami lagi baca di bukunya di bukunya di buku yang August grant ini download sudah ada di e-learning untuk lebih oke kalau saya mau ditanyakan saya akhiri kuliah kita hari ini di atas perangkannya Waalaikumsalam 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 Terima kasih Bapak Terima kasih